Salam Sehat Berkah Dalam Hari ini tanggal 31 Juli adalah hari Minggu Biasa yang ke-18 Hari ini Bunda Gereja juga mengajak kita untuk memperingati Santo Ignatius Loyola Pendiri Tarekat Hiswit Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Lukas Bab 12 ayat 13 sampai dengan 21 Tema yang ingin saya tawarkan adalah Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap bahaya ketamakan Sahabat remeng terkasih di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini Diceritakan di sana bagaimana Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang pemuda Dan pemuda itu meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau mengingatkan saudaranya untuk berbagi harta warisan Menanggapi hal itu Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada pemuda itu Supaya pemuda itu berjaga-jaga dan bersikap waspada terhadap satu penyakit rohani yang menyelinap di dalam jiwanya Yaitu ketamakan Tuhan Yesus mengatakan Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap bahaya ketamakan Meskipun harta kekayaan berlimpah-limpah Tetapi hidupmu tidak bergantung kepada kekayaan itu Tuhan Yesus kemudian membuat sebuah perumpamaan atau sebuah cerita mengenai seorang pemuda yang berlimpah hartanya Pemuda itu kemudian memperbesar lumbungnya karena hartanya makin banyak Dan pada akhirnya malaikat maut datang menjemput pemuda itu Dan pemuda itu mati tanpa membawa serta harta kekayaannya itu Tuhan Yesus bertanya untuk siapakah semua harta yang dikumpulkan itu Karena pada akhirnya dia tidak membawa harta itu Tuhan Yesus jujur mengingatkan bahwa lebih mulia bagi kita semua Untuk memiliki kekayaan di hadapan Allah Daripada kekayaan hanya memuaskan hawa nafsu keserakahan Sahabat remeng terkasih dari kisah ini Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dan melihat kembali hidup kita Apakah ketamakan itu juga kerap menyelinap di dalam hidup kita Ada banyak keluarga yang pecah keluarganya Rusak relasinya Karena masalah warisan Karena ketamakan Karena keserakahan Dunia ini juga rusak Karena adanya keserakahan Yang ada dalam diri orang-orang tertentu Dunia ini sebetulnya cukup Kalau orang itu bisa bersyukur dan menikmati apa yang ada Tetapi karena keserakahan Maka dunia tidak pernah cukup Seorang teman pernah mengatakan kepada saya Bahwa sebanyak-banyaknya gelar Pada akhirnya gelar yang dibutuhkan hanya satu Yaitu ALM atau Almarhum Sehebat-hebatnya mobil pada akhirnya hanya satu mobil yang dibutuhkan Yaitu mobil jenazah Seluas-seluasnya tanah pada akhirnya hanya Satu bidang tanah saja yang dibutuhkan Yaitu 1x2 meter Cukup untuk menguburkan tanahnya Sahabat rimang terkasih Dari pernyataan ini Saya hanya ingin mengatakan bahwa Harta kekayaan yang digumpulkan dengan Memuaskan hawa nafsu keserakahan Itu tidak akan kita bawa mati Sebaliknya ketika maut menjemput Tuhan memanggil Kita semua diingatkan hanya satu kekayaan yang dibutuhkan Yaitu Allah sendiri Semoga Anda dan saya Semakin mampu mengendalikan hawa nafsu Atas bahaya keserakahan ini Supaya tidak menindas atau mengorupkan orang lain Semoga Allah Bapak yang mempengasih Melimpahkan berkat atas kita semua Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Keluarga Kudus doakanlah kami Berkah Dalem Sahabat rimang Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.